Pemirsa dunia pendidikan yang kini menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan berbagai instansi swasta, mulai memperbaiki segala sistem dan proses pembelajarannya. Tidak hanya dari segi sumber daya manusianya, tetapi berbagai aspek pendukung seperti bentuk fisik, sarana dan prasarana yang mulai mengalami peningkatan. Hal ini diakini dengan adanya bentuk bangunan yang kokoh. Para pelajar yang sedang menuntut ilmu pun dapat lebih fokus dan rileks belajar di dalam gedung yang memadai. Seperti halnya di Kabupaten Duga, melalui dinas pendidikan yang tengah membangun sejumlah gedung sekolah layak pakai, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat sekolah menengah atas atau sederajat. Peresmian penggunaan gedung sekolah ini merupakan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Duga, yang menjadi komitmen bersama antara pemerintah setempat melalui dinas pendidikan dengan masyarakat Duga. Pemimpinan Duga dan masyarakat disuruhkan pasar dunia. Peresmian penggunaan gedung sekolah yang baru dilaksanakan akhir September 2015 ini meliputi TK Permanen sebanyak 4 gedung, 29 gedung untuk sekolah dasar, 7 gedung untuk sekolah menengah pertama, 2 gedung untuk sekolah menengah atas dan 1 gedung sekolah menengah kejeruan di Kabupaten Duga. Hari ini sejarahnya kami resmikan 3 gedung TK, 3 gedung TK Permanen, 21 gedung sekolah dasar, 7 pendidikan menengah SMP, 7 SMP, 2 SMA, 1 SMK, yang ada di Kabupaten Duga yang ada di Kabupaten Duga yang kami sudah buka selama ini dari 2009 sampai dengan 2014. Hari ini baru kita resmikan sehingga pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada orang tua yang ada di daerah Kabupaten Duga ini harus mengekolahkan anaknya, mengirim anaknya ke semua sekolah yang kami sudah buka baik TK, SD, SMP, SMA, SMK yang ada di Kabupaten Duga dan kami harapkan anak-anak juga lulusan TK harus masuk SMP yang ada di Kabupaten Duga, lulusan SMP harus masuk SMP yang 7 SMP yang ada di Kabupaten Duga, lulusan SMP, 7 SMP yang ada harus masuk SMA, SMK yang ada di Kabupaten Duga. Sehingga tidak perlu pergi cari sekolah yang jauh-jauh masuk SMA di Wamena atau di Timika, di Jayapura sana, masuk di sana itu membutuhkan biaya. Kalau kita diduga itu semua pendidikan, semua satuan pendidikan TK sampai dengan SMA, SMK itu tanpa membutuhkan biaya gratis. Melalui pembangunan dan peresmian penggunaan sekolah di Kenyam ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat, tetapi partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Duga juga menjadi poin penting. Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Duga, agar masyarakat untuk dapat menjaga fasilitas sekolah sebagai aset bagi pembangunan pendidikan di wilayah Kabupaten Duga. Selain itu, Namiya Gui Jangke juga berharap agar anak-anak yang ada di Kabupaten Duga untuk disekolahkan di sekolah yang telah dibangun. Hal ini mengingat biaya pendidikan di luar Kabupaten Duga yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Selama ini, akses kami sangat sulit untuk melayani masyarakat yang ada di daerah Duga, baik yang ada di gunung-gunung, yang ada di lembah-lembah, semua daerah di 32 listrik ini. Kita mau akses untuk memelayani kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan pendidikan. Aksesnya sangat sulit, tetapi selama ini akses itu, kesulitan itu bukan menjadi alasan bagi kita, tetapi kami juga berusaha, justru karena ada tantangan, ada hambatan, ada kesulitan itu membuat kita berpikir dan kita sudah melakukan upaya-upaya, ada tindakan-tindakan konkurit yang kita sudah lakukan. Terbukti beberapa daerah kami sudah membangun sekolah dan hari ini secara resmi, secara simbolis, kami resmikan gedung penggunaan gedung TK Negeri Keneam, kemudian sekolah dasar SD, 29 SD, 4 TK Negeri yang kami sudah membangun gedungnya, permanen, kemudian 29 SD, 7 SMP, 2 SMA, 1 SMK, secara simbolis hari ini diresmikan oleh Bapak Bupati Duga, antara malin diwakili oleh Bapak Wakil Bupati. Dalam peresmian penggunaan gedung sekolah yang diresmikan oleh Wakil Bupati Duga, Frans Christantus, Wakili Bupati Duga, juga mengharapkan bahwa dengan adanya gedung permanen bagi sekolah di Duga, dapat memberantas buta aksara dan ketertinggalan dalam wajah pendidikan di Kabupaten Duga. Peresmian penggunaan TK Negeri di Keneam, dari informasi tadi dari Kepala Dinas, bahwa pada tahun 2017, Bustak Sara dan tingkat pendidikan untuk BPM kita akan mencapai 67 persen. Saya pikirkan satu keinginan yang kita akan dukung, sehingga pada tahun 2017, apa yang menjadi target akan tercapai. Nah, persoalan sekarang, BPM kita kan ada tiga sektor, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kalau tadi ternyataan dari Kepala Dinas bawah 67 persen, saya percaya bahwa itu akan tercapai. Cuma sekarang, dari kesehatan dan ekonomi bagaimana? Kemudian, ya, kita harap bahwa mereka juga akan meningkatkan BPM dari masing-masing sektor ini. Selain itu, sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Duga, juga sangat mendukung upaya pemerintah daerah setempat dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Duga. Dan mengharapkan agar masyarakat dapat bersama-sama dengan pemerintah untuk mengawal pendidikan di Kabupaten Duga yang menciptakan generasi yang dapat merubah masa depan Duga menjadi lebih baik. Di masyarakat atau jemaat ini bisa dapat pendidikan yang lebih tinggi dan lebih memuaskan hasil pendidikan TK itu. Dan melalui TK ini selesai akan masuk SD, SMP, dan seterusnya sampai selesai kuliahnya. Dan kembali, hasil daripada itu, kembali datang untuk membangun daerah Duga ini atau khususnya Kabupaten Duga ini. Melalui peresmian penggunaan gedung sekolah yang menjadi gedung percontohan ini dapat terus memacu wajah pendidikan di Kabupaten Duga untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas dan handal. Peresmian penggunaan gedung sekolah permanen di Kabupaten Duga merupakan langkah nyata PEMDAS tempat dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Duga. Peresmian gedung sekolah ini meliputi TK permanen sebanyak 4 gedung, 29 gedung untuk sekolah dasar, 7 gedung SMP, 2 gedung SMA, dan 1 gedung SMK. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Duga, Namiya Gwijangge, mengatakan melalui pembangunan gedung sekolah ini para orang tua dapat menyekolahkan anak mereka di sekolah yang telah dibangun oleh PEMDAS setempat. Hal ini dikarenakan biaya pendidikan di luar wilayah Kabupaten Duga yang membutuhkan biaya besar, sementara pendidikan di Kabupaten Duga sendiri dikratiskan. Selain itu, Namiya Gwijangge juga mengharapkan bagi masyarakat untuk dapat menjaga aset pendidikan di Duga yang tentunya akan mencetak generasi penerus yang bisa membawa perubahan. Yang kami sudah buka selama ini dari 2009 sampai dengan 2014, hari ini baru kita resmikan, sehingga pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada para orang tua yang ada di daerah Kabupaten Duga ini harus menyekolahkan anaknya, mengirim anaknya ke semua sekolah yang kami sudah buka, baik TK, SD, SMP, SMA, SMK yang ada di Kabupaten Duga dan kami harapkan anak-anak juga lulusan TK harus masuk SMP yang ada di Kabupaten Duga, lulusan SD harus masuk SMP yang 7-SMP yang ada di Kabupaten Duga, lulusan SMP, 7-SMP yang ada harus masuk SMA, SMK yang ada di Kabupaten Duga. Tokoh masyarakat Kabupaten Duga juga mengharapkan dengan diresmikannya gedung sekolah ini, masyarakat dapat bersama-sama dengan pemerintah untuk mengawal pendidikan di Kabupaten Duga untuk menciptakan generasi yang dapat merubah masa depan Duga menjadi lebih baik. salah satu usaha untuk masyarakat supaya di masa depan waktu-waktu yang akan datang masyarakat itu menikmati lewat pembangunan TK ini. Peresmian penggunaan gedung TK di Kenyam yang diresmikan langsung oleh Wakil Bupaten Duga disambut baik oleh Franz Christos. Hal ini dikarenakan dengan adanya gedung sekolah yang baru, masyarakat dapat memaksimalkan penggunaan untuk membina generasi penerus di Kabupaten Duga yang lebih berkualitas. Yang juga senada dengan harapan Kepala Dinas Perdikan Kabupaten Duga untuk memberantas Buta Aksara. Satu keinginan yang kita akan dukung sehingga pada tahun 2017 apa yang menjadi target akan tercapai. Nah, persoalan sekarang kita kan ada tiga sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kalau tadi pernyataan dari Kepala Dinas bahwa 67 persen saya percaya bahwa itu akan tercapai. Cuma sekarang dari kesehatan dan ekonomi bagaimana? Ya, kita harap bahwa mereka juga akan meningkatkan uten dari masing-masing sektor ini. Sementara itu, Kepala Dinas Perdikan Kabupaten Duga juga mengatakan peresmian pembangunan gedung sekolah TK ini juga sebagai TK percontohan di wilayah Kabupaten Duga dan menghimbau bagi masyarakat untuk menjaga fasilitas pendidikan yang baru dibangun ini sebagai aset yang akan terus meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Duga. Kedepan itu, duga harus kita membangun duga itu sesuatu yang tidak diduga orang. Orang menduga bahwa duga itu tidak akan terjadi perubahan, tidak akan ada kematian, tetapi kita membangun duga sesuatu yang tidak diduga orang. Sehingga kami betul-betul serius membangun daerah ini. Kita mulai dari pendidikan, masyarakat itu bebas dari buta aksara, bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, ketidakberdayaan, itu harus melalui pendidikan. Terima kasih.